Setelah bermain-main dengan mbak Lucy, gue bisa bilang kalau Lucy gameplaynya itu simple banget. Gak ada gimmick yang ngeribetin kayak arkanis-arkanis yang lainnya. Udah lu gak usah cari tau mekaniknya terus baca-baca skillnya karena emang ribet banget. Karena yang lu lakuin adalah cuma nge-spam skillnya, ngumpulin stack dinamo, dan setelah kekumpul 20 stack, lu upgrade skillnya. Dan udah, gitu-gitu aja terus. Selebihnya biarkan si Lucy ini ngasihin damage yang tinggi dengan cara lu nge-spam multi dan nge-spam skillnya. Untuk damage, Lucy gak perlu dirogokan lagi. Setelah lu upgrade skill-skillnya, damage Lucy ini makin sakit. Ada 3 skill yang bisa lu upgrade, skill single target, skill away, dan skill fall up damage. Ketika udah di-upgrade, skill ini bakal permanen sampe stage-nya selesai atau Lucy-nya tiwas. Jadi skill single target ini ketika di-upgrade bisa menjadi skill away dan ada penambahan damage. Terus skill ini juga bisa konsum 10 dinamo yang gunanya buat nambahin damage juga. Terus skill away-nya ketika di-upgrade, skill away ini bisa ngasihin Genesis Damage atau True Damage ke musuh. Sama kayak sebelumnya, skill ini bisa mengkonsum 10 dinamo yang membuat Lucy ngelakuin away damage sampai ke 3 musuh. Dan kalau hanya ada 2 musuh ketika pakai skill ini, Lucy mendapatkan damage tambahan. Terus kalau kita upgrade fall up damage-nya, ketika di-upgrade, skill fall up damage-nya ini akan menghasilkan damage tambahan ketika musuh punya HP di bawah 50%. Dan gak akan terpengaruh dengan efek counter ataupun dodge. Nah, mengenai fall up damage-nya, ketika kita up Lucy ke E3, Lucy bisa ngasihin fall up attack ketika ada musuh yang mati. Jadi selama musuh mati, Lucy bakal ngasih fall up damage secara terus-menerus. Contohnya ini gak buat si Lucy menjadi babu barunya 37 ya, karena bisa nge-spam fall up attack. Mantap sekali. Dan ketika kita udah upgrade semua skill-nya, otomatis ultinya juga ikut ke-upgrade. Gue rada bingung sih, apa yang di-upgrade di ultinya. Tapi yang pas gue baca sih, kayaknya pas dia ulti bakal dapet 1 moksi tambahan ya. Terus yang bikin gue suka dari Lucy ini, yaitu adalah dia bisa meng-ignore aflatus dan menambah damage ketika ngelawan aflatus yang lemah. Caranya gimana? Dengan ultimate. Pas ulti, Lucy dapet efek yang namanya pragmatis selama 2 round. Efek ini yang ngebuat segala aflatus gak ngaruh di Lucy. Malu base kayak mineral atau apa, selama ada efek ini atau buff ini, Lucy bakal ngasih strong damage. Alias warna damage-nya jadi merah. Dan akan meningkatkan damage tambahan sebesar 10% ketika ngelawan musuh dengan aflatus yang strong. Dan ini ngaruh di semua tim. Tapi cuma di bagian tambahan damage-nya doang. Gak bisa mengabaikan aflatus-nya ya. Intinya, Lucy itu fleksibel dibawa ke stage manapun. Dan enak banget buat dipakai bantai-bantai. Terus juga simple banget mekaniknya. Gak ada tuh gimik-gimik aneh. Asalkan lu spam aja skill-skillnya, karena dengan nge-spam skill Lucy, efek dinamo ini makin cepat ke isinya. Setiap Lucy dapet moksi, Lucy dapet 2 dinamo. Dan kalau tim lain yang dapet moksi, Lucy dapet 1 dinamo. Dinamo ini penting banget buat Lucy, karena gunanya itu buat upskill dan ngasih damage tambahan ke skill-nya. Lucy bisa dipakai buat ngelawan musuh yang bergrombol. Lucy bisa dipakai buat ngelawan boss. Dan gue yakin Lucy ini enak buat dibawa di raid juga. Walaupun emang belum ditest ya. Kenapa? Karena keliatan dari skillset-nya Lucy ini yang menguntungkan dia buat dibawa di raid. Contohnya kayak bisa mengabaikan avlatus dan juga bisa ngasih jenis damage. Jadi mana jenis damage ini penting di raid ya. Karena bisa meng-ignore damage taken gitu ya. Tapi dengan kesimpulannya si Lucy ini, mungkin bagi beberapa orang menganggap kalau gameplay Lucy ini boring ya. Karena emang terlalu simple. Sisa spam skill tanah sini ya, damage-nya langsung gede gitu ya. Jadi ya mungkin aja ada yang boring dan lebih suka dengan mekanik yang ribet gitu ya. Jadi sudah siap ke unilog kalian buat gacha si Lucy ini karena banyak kerintangan yang menghadang untuk sampai si Lucy ini. Karena ada banyak karakter yang bagus-bagus buat di gacha. Kayak misalkan Jiu, ada juga Winsong, ada Vila, ada Isolde. Ya kan lumayan banyak gitu yang bagus-bagus gitu. Ya menurut gue sayang kalau kalian ngeskip karakter-karakter itu untuk hanya mendapatkan Lucy gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Comment di bawah. Segitu aja dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.